pengorbanan perjuanganan toslami kengaji nyirian tanggal neangan alamat seasya mubarak etah hiji perjuangan hayang ngayakin muludankil pengorbananana harta tanaga pikiran harta dikorbankan ketingali ke orang haya tenda haya sound system ya dimana sound system ya nanti dia haya kori nah udah dikorbankan harta haya tuangan harta dikorbankan akhirnya nukah diparbutkan ke ibu-ibu itu nah tauas panitia supaya harta dikorbankan tanaga dikorbankan muharapih ya tempat lamun tayah kerja keras para panitia gak bebenah ya tempat dikorbankan tanaga ya pot kembang ujuk-ujuk ya di dia penusaha ya di bawah ke dia untuk ini sorangan digotong makanya tanaga pikiran dikorbankan siun terjadi ya acara siun si asya bubarok terdatang panitia wirang pilar mas di saatan cain berkorban pikiran ya seksana jan ayah nagis lewat level 2 level 1 tetap orang tetap waspada tak ikhtiar mawajib Allah nunang tuken nana kadang-kadang nung maut gara-gara korona leloban nage lain ayah sebabnya cina sabab yana korona ayah ngahuleng maut ngahuleng na di jalan tol ayunan maut ayunan 200 meter ripuh hakikat Allah nunang tuken tapi tetap kurang ikhtiar sehingga kamari ayah berita sepintas bahwa Indonesia termasuk ranking ketiga yang paling sukses menanggulangi covid normal di insyaallah amin ya Allah ya Rabban lila tehing cicingnya si korona sedua tahun lewi ke deung timur dan ulang tahun katilu kan jadi ngeri wuh kan saya rea lain saya Indonesia saya dunia khususnya Indonesia nugawe ulah karyawan temen kemana mana nusakola cara reaching mingin barah rodo budak nupinter inungna da inungna nunga gawean inungna sakola SD inungna anak nama nyetel HP nyetelan youtube nungguan serempak kayak gambar cangcut budak SD gara-gara daring ya Allah termasuk yai ustad mubali keberon beron setahun kuri nganggur itu batal kabe gara-gara neng corona dos bu tetap fokus katanya coba berperhatikan hei ngobrol mimin tatik nunung ya ya coba katanya perhatikan itu sinopi itu ya ya oi ya coba kaya di acih kaya perhatikan ayo be acih ya tak acih dimana-mana ya woy saraya diuji berarti lamun sadun ya sef ya magis tegor anti Allah jelas tegoran sahabat keselobat yang jelma sarah rombong di dunia amerika sombong rusia sombong korea sombong bayi sanyian senjata-senjata canggih pembunuh masal tapi ketika kuallah ditegor Allah nyiptakan hijib pelor bariletik dekat tingali korona ngarana amerika rusia korea kelabakan temampu nyang harapan pula som sombong dan dimana guys datang tegor anti Allah kabeh kabageh kabageh ada satu mangkan angka semua kena getahnya masing-masing kering doraka tengah rugikan batur datang tegor anti Allah berupa bencana musibah kabageh kabageh rugi makanya muludan jadi benteng khusus orang jembatan dua orang baros di jauh kentina amin ya Allah ya Rabban ayah pengorbanan harta tanaga fikiran sadayana etah pengorbanan dibungkus kuhiji bungkusan anu mulia naun bungkusan peringatan maulid Nabi Muhammad iya bungkusan naun mana ayah esi tina etah cangkang tina etah bungkus mulia naun esi na pangajian esi naun ayu na pangawasan esi bungkusan naun mulia bagus dah cangkang bagus memperingati maulid di isi kuh pangajian kuh pangawasan mulia kum ase pangajian pangawasan pan pangajian tetina kalimat pangajen naun hartina pangajen harga disebut pangawasan tina kalimat pangawas naun hartina pangawas harga cocok jeng keterangan si jaman nunga lengkah gen sampean kabajuris taklim ngeriung jeng ulama jeng berharga dihadapan Allah lain amin amal amin semangat mantau pengajian gigiran imah pura-pura tinyaho ayah nukitu bu salah ibu isyuk ditanya kuh nongkang puting tengaji lagi maka denge iya lain masalah kuh denge kudu ayah perjuangan pengorbanan tadi oke naun perjuangan rela lempang timah ke majelis taklim naun pengorbanan rela tinggalkan kabeh di jero imah sementara tinggalkan balik menang ilmu insyaallah jadi harga amin iya majang bapak-bapak ibu-ibu paling rajin dimana-mana alhamdulillah pengajian dimana-mana pinuh kuh ibu rekrutinan minggonan rek muludan rajaban rek berang rek isuk rek peting ibu mahadir baik hebat ibu-ibu takurimah di cikampek di karawang mengayakan pengajian taralobang ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkan 200 datang limaan aki-aki kabeh nopat melor noh hiji batuk mematahan karapet di majelis mending ngondang ibu-ibu ibu-ibu mat cukup dua undangan kedua desa datang 2000 ibu-ibu kompak dengan olok kejo itu masalah AWBT di asongan kadaharan menghitung menit detik lebih menit menyuguhan bapak-bapak awet dia dimakang haji wano noel noel caw jeruk bapak-bapak makan modus nampo batur meleng batur meleng caw lengit di kantongan ku bapak-bapak sokodok naik kantong calana bapak-bapak pasti ayah caw caw nato menang mesek caw raja raja bulu cicing nini tong milu nyengir cicing ngerti alhamdulillah ibu-ibu paling semangat dimana-mana isu-isu rutinan ibu-ibu mahadir padahal diimah lo bapak gawaan rela apa gawaan diimah ditinggalkan nyusuh kewe balik ngaji ayo gitu jabunya bahkan orang ngajian memuas nyusuhan nyusuh kiai paling rajin ibu-ibu rajin ngaji ngaji tapi balik ngaji tarah menang ilmu sama brame ngobrol baik ngomong tiung batur itu tiung manih pikiran can lunas kalau bakat tinggal ciri nan lunas lunas beda tiung itu di omegan lunas tiung nales tiung nales bapak bapak ngaji hebat rapih jempling dasar rare mantak bapak bapak lamun kapan ngajian anu penggelanda ditembok di majelis naon lamun tetembok tihang asalnya tembok tihang ngatur ngena strategi ngenahen nempel kentonggong kena tihang kadituna strategi kedua nilep kena hulu tak kadituna nges nasrib dah daro yudah diru dah diran molor ya Allah doangkan doangkan dia pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sehingga ditabungan amal soleh tak istilah jelamat rajin sodakoh jadi sangsara justru kusodakoh ngepanan rizki ducang ditatangkan kualah bahkan ngemboga cita-cita candi kobol kualah pananku sodakoh cena etak sahur sahur nabi man aroda ayyakud dia hajatahu pal yukaddim hadiyyataha sehingga jelamat yang dihasilkan rizki disukseskan bisnis maka kuduti halah ngaluarkan hadiyah kuduti halah ngaluarkan sodakoh sahur nabi day istanzil rizki bis sodakoh epanan etak rizki turunkan etak rizki kunang kusodakoh epanan ayyakud rizki bis sodakoh maka istilah jelamat rajin sodakoh jadi sangsara tiyayah mana kosomal min sodakotin baliyajdan 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 harta yang kau sodakoh kan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah 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 kual khusus anugis berkorban yang muludan yuk lancar rizki usaha yang bekal ibadah khusus berkorban tanaga lembang tiimah kadi hayang milung bungah para paditia acara bolid rasul mudah mudah balik tidak rizki usaha yang bekal ibadah amin ya Allah ya Rabban abilusus para alimin ulama para kiai para asyatid guru-guru simkuring nusamin nampah didahaflah mubarakah nukalintang kusimkuring dihormat mudah-mudah doangkan para ulama para kiai para asyatid di paranjang kenyuswana di paperinan sehat dohir batin ditambih-tambih barokah ilmunah berkah milik rizkina turunan-turunan sing saroleh solehah sing mampu teruskan perjuangan-perjuangan anak aparatur pemerintah tempat baik sipil td4 bilusus ke sana apa lurah oke bilusus ke sana apa kapalsek kecamatan baros alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita berserta aparat yang lainnya mudah-mudahan kudaik nasilat rohmi aparat yang ulama lain bersaing tapi bersanding insyaallah ya kolaborasi bagus bikin nyalamatkan diri orang masing-masing fidun ya walakhir selalilah pemimpin daik silat rohmi kaulama insyaallah berkah amin amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin hadirat rahimakum Allah hadirat ya Allah wa'iyyakum ajma'in tipahin orang sami-sami manjatkan beri syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat mewas salam kalau jangan bagi tetap salah lawas dilungsurkan kejungjuran orang salinah habib nabiyy muhammad sallallahu alihi wa'alihi 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 kapara duriah duriah kapara keluar kapara sohabat kapara nabiyy muhammad sallallahu alihi wa'alihi 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 bender baligo nunggajeblak na'panggung lain sakadar hiasan dinding panggung lain secara tidak langsung panitia merejasa nge-nyen jasa kamu balik supayumu balik ntetat tanya ke panitia cekang haji tong nanyakin tema tong nanyakin alamat baca baik ekspres berarti panitia nge-sebonga jasa gak kuring kuring teriwe tanya tinggal macabay atau kuring nge-kudu nge-bales jasa batur nge-sebonga jasa gak kuring jadilah orang yang baik bagaimana orang yang baik orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain sing bisanya jasa kabatur ulah pintar ngadaharan jasa batur leres maka kuring dibalas jasa kang haji di di mayar jasa nge-maha dipang macak kuring kan tekan jelaskan atau pang macak cekang haji temubadir ternyata dibaca benda tengah haji eh gitu atuh tak gitu ngomong di di ayah kalimat orang baca kolam renang pilar mas berkah amin jebatan merah baros 20 november 2021 15 14 43 hijriah peringatan maulid nabi muhammad sallam sungguh telah ada pada diri rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah al-azhar 21 kori muhammad rizqan kori banjar masin peringkat ketiga terbaik mtk interasol di turki muhammad di dia ayah kalimat peringatan ya kalimat peringatan mimi lubay rek muludan rek rajaban rek muharaman itu peringatan mimi lubay bulan rojab ayah doi peringatan isrami roj robi ul awal peringatan maulid nabi muhammad peringatan tahun baru islam ramadhan peringatan nujulul quran peringatan peringatan nempel kalimat peringatan nah kalimat peringatan mimi lubay tiap acara tablik islam sabab kalimat peringatan satu kalimat yang punya makna spesial naun makna peringatan hiji makna peringatan ayah diingat ingat dua makna peringatan ayah diingatan tilu makna peringatan ayah nuboga ingatan beda-beda hiji makna peringatan ayah diingat ingat kanjeng nabi muhammad Naha Nabi kudu diingat-ingat Supaya tambah kekuatan iman Jeng cinta orang ke Kangjang Nabi Muhammad Naha Nabi kudu diingat-ingat Supaya mampu orang nyontoh Menteladani akhlak mulia Kangjang Nabi Muhammad Naha Nabi kudu diingat-ingat Supaya orang diingat-ingatku Nabi Nke diaumil mahsyar Menang syafa'ahna Kangjang Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim mabarik Ia makna peringatan nuka hiji Ayanu diingat-ingat Sahak Kangjang Nabi Nuka dua Makna peringatan Ayanu diingatan Sahanu diingatan Orang nuhalaladir Naha orang makyaku diingatan Sabab orang marumasa Sok jadi jalma pohoan Memeh korona datang Tahun-tahun komaru Iyo didia rame sok ayam muludan Kang haji Rutin ayam muludan Kiyai gak bahas nawan Pohok gitu Menelilah ngahuleng Pohok Pohokan Makanat tahun ayuna Muludan deh Sabab no tahun komari Pohokan Kan tereh-rengsek gitu Lumayan boga dalil goler Bisa aja lama nyelap Anti muludan Ngeharamkan muludan Nanya di jalan Ece kamarana ngabri Muludan Resep kene muludan Resep Nondalil na Pohokan Eta jawaban Singkat padat Nyeletuk Enak Ataunya Jangan nukitu Matang lubang adu dalil Keboboh sungud Ece kurang Mata resep Mata resep Betong wakang Ngeharam-haram Bener Silahkan anda beda pendapat Tapi tolong Mampu saling menghargai Perbedaan Betul Supaya Islam tetap Dalam koridor Silaturahmi Semakin kuat Amin Yo Matar resep Nges ngabidi ah Gondola Haram Guna youtube Ayo video ceramah Jalamanu gitu Nuhadir muludan Kabe Kanaraka Astagfirullah Syekah merenan Supirna Pohokan nama Daging hayam Daging sapi Daging embe Anu dipencit Diolahkan Dipakai nyuguhan Muludan Najis Nasarwajeng Najis babi Kaneteng Keterlaluan Nuh gitu Cek orang tersep Ma cicing Baik Senang syukur Nggak senang Diem Menjegdong Menyicing Gitu Nah Sibabna Orang Nuresep Muludan Tarangahina Kanu tersep Nganu tersep Sokahinaan Wahai Ngaledekan Baik Aturangnya Boga huja Ula disukabumi Dicikampe Kenyelap Nukitu Aya Kanan jari Kamana Muludan Oh Tiditu Nak Haji Wani Atajelam Ngomong Ngomong Nenek Bia Nyamuludan Awas Tiditu Nak Aisyah Irah Tiditu Pan Ngehuleng Ditu Kan Maksud Nenek Aisyah Maksud Nenek Tadi Nyamuludan Awas Tiditu Nak Itu Kan Aisyah Nenek Kering Nenek Sia Irah Tiditu Mawa Nenek Sia Tiditu Pangih Jengsah Sia Tiditu Irah Sia Rekad Itu Dai Mungkin Liur Atajel Kok Kang Haji Jadi Gitu Bong Nenek Sia Gitu Atul Amun Mung Dikitu Gitu Nya Ulah Gitu Tah Gitu Makana Urang Dia Ulah Imen Gitu Nah Nenek Nenek Uwati Ditu Nenek Uwati Ditu Nenek Aisyah Irah Gitu Echan Resep Cicing Nyatapikan Bidah Kang Haji Nenek Maksudnya Bidah Perkaranya Uwah Tina Bina Hukumnya Dolalah Kang Haji Nenek Dolalah Sesat Kabeh Uwah Tina Bina Sesat Kabeh Itu bisa Dibagi-bagi Eta Bidah Itu bisa Pokona Kabeh Uwah Tina Bina Sesat Yakin Nenek Ngomong Gitu Yakin Wari Nanya Aisyah Di jaman Nabi Oh Dolalah Harapun Nah Cikek Beri Nyekel HP Android Ayo HP Di jaman Nabi Oh Eh Dolalah Gak Ingen Ya Iyo malayun Doi Kang Haji Cus Ya Tadi Kabeh Itu bisa Dibagi-bagi Tapi Ayu Ngomong Iyo malayun Doi Ngaji Ngaji Hula Nenek 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 Atau Atau Kur'an Berarti Kur'an Dikitabkan Kur'an Nenek Mushabkan Kur'an Bukan Di jaman Nabi Nabi Sudah Wafat Abu Bakar Siti Wafat Pencetusnya Adalah Umar Bin Khotob Ingin Membukukan Kur'an Mengkitabkan Kur'an Menjadi Mushaf Nenek Ayah Di imah Di masjid Mushaf Digali Asbabun Nujul Maka Fatah Kasroh Doma Di jaman Rasulullah Belum ada Fatah Kasroh Doma Tapi Rasulullah Mampu Membacanya Dengan Pasihat Para Sahabat Yang lain Mampu Mengapal Sebab Di jaman Rasul Kur'an Masihkan Ayah Dina Dada Rasulullah Masih Ayah Dina Dada Para Hafidh Sahabat Rasulullah Sallam Ayah Dina Tulisan Tulisan Yang Berceceran Dimana Mana Candi Hijikan Di hijikan Dipanggil Para Sahabat Rasulullah Pali Ahli Tajwid Yang Pernah Mengikuti Rasulullah Diteliti Ya Quran Diturunkan Dimana Di Madinah Disebut Madaniah Di surat Dimana Di Mekah Makiya Asbabun Nujul Naon Kejadian Nakyuki Kedigali Sadayana Tekaburu Beres Di zaman Umar bin Khotob Wafat Sahabat Umar bin Khotob Dina tahun 20 Hijriah Ketika Solat Di Masjid Madinah Dibunuh Ketika Solat Di Masjid Madinah Ayah Penyelundup Kapir Palestin Masuk Ke Masjid Ditusuk Umar bin Khotob Ke solat Dilanjutkan Khalifah Oleh Usman Bin Affan Maka Dilanjutkan Program Umar bin Khotob Untuk Mengkitabkan Al-Quran Bereslah Di masa Khalifah Usman Sehingga disebut Kita Kur'an Mushaq Usmani Nyebar Di seluruh dunia Ada di Indonesia Ada di Urang Ada di Masjid Kita Kur'an Al-Quranul Karim Kita Mushaq Usmani Bin Affan Kitabkan Kur'an Tapi Jadi wajib Hukum Kita Bid Affan Bila 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 Surat Awal Surat Akhir Al-Baqoroh Al-Baqoroh Sapi Awewe Nah Surat Kur'an Sapi Awewe Surat Gajah Segala rupa Surat Labah Labah Digali Kupara Sohabat Sadayana Yang pernah Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Ya Tapi kan Muludan Perayaan Kecan Yatin Nabi Bidnah Betul Perayaan Seperti ininya Bidnah Dari Rasulullah Belum pernah Mengadakan Perayaan Maulidnya Secara Rame-rame Kio Maka tenda Panggung Sistem Can pernah Logika Sejarah Baik Can pernah Dibaca Sejarah Rasul Maka tenda Panggung Tapi Tidak Setiap Peringatan Belum Tentu Pake Perayaan Peringatan Wungkul Memacakan Maulid Nabi Beres Solat Isha Imam Jeng Jama'a Cek Imam Hei Para Jama'a Ulawa Kbaralik Beres Wiredan Solat Isha Beres Nga Doa Baturan Kuring 10 Menit Di Pengimaran Nabi Kuring Reh Macaken Sejarah Kelahiran Nabi Niat Memperingati Maulid Nabi Ngakung Beres Tutup Doa Bubar Masing-masing Jadi Nilai Peringatan Sedangkan Membacakan Maulid Nabi Bahkan Hebatnya Maulid Rasul Nabi Nacan Dilahirkan Bakal Lahir Nabi Muhammad Ya Hebat Maulid Nabi Tanpa Disotting Film Ayat Pan Biasa Disotting Film Tanpa Disotting Film Nabi Nacan Digelar Ke Dunia Tapi Seloba Para Nabi Nabi Sebelumnya Sudah Menceritakan Bakal Lahir Manusia Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Jadi Peringatan Ngas Ayat Mungkin Ayat Perayaan Model Kihang Orang Galih Sejarah Jadi Tidak Peringatan Ayat Diingetan Sahak Orang Orang Maka Kudu Diingetan Sabab Sok Jadi Makanya Butuh Peringatan Nukatilu Makna Peringatan Ayanu Boga Ingetan Sahak Panitia Nungayakini Acara Tandana Ipanitia Masih Boga Ingetan Inget Karena Jasa Jasa Kanjeng Nabi Muhammad Hakikat Allah Nunurunkini Agama Nung Mulia Nus Suci Islam Ngarana Tapi Wasilah Sabab Ya Ayah Perjuangan Besar Pengorbanan Besar Dali Salah Seorang Manusia Mulia Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Namun Taya Sabab Ya Perjuangan Nabi Ma'ab Mual Nya Perjuangan Hebat Nabi Muhammad Puluhan Kali Perang Selalu Memimpin Paling Depan Yang Kita Peringati Kelahirannya Adalah Manusia Seorang Panglima Perang Sejati Jendral Sejati Ketika Perang Selalu Paling Depan 20 Puluhan Kali Perang Gak Sedikit Dahinya Bercucuran Darah Giginya Rontok Kena Sabetan Tombak Musuh Karena Kalau Perang Rasul Selalu Paling Depan Jangan Naun Eta Perang Supaya Islam Nyebar Ke seluruh Pelosok Dunia Sampailah Kebaros Sababiah Ayah Pengorbanan Ayah Jasa Kangjeng Nabi Muhammad Wajar Wajarlah Setahul Sekali Kita Agungkan Muliakan Kelahirannya Karena Yang Kita Peringati Adalah Manusia Yang Paling Besar Jasanya Buat Kita Alhamdul Alhamdul Jadi Nabi Diingat Ingat Supaya Tambah Cinta Urang Kak Kangjeng Jujur Tambah Cintakan Nabi Mual Kadari Leresta Pak Komandan Loba Kasih Bukan Loba Tugas Tapi Menyempatkan Selat Selat Lain Masalah Kupa Haji Express Lain Kusaha Sampu Barok Tapi Dina Ht Komandan Ayah Rasat Cinta Kangjeng Nabi Muhammad Selesa Waktu Tugas Di Bogor Sering Haji Kama Tanah Baru Alhamdulillah Beliau Paling Rajen Pelabuhan Ratu Terun Silat Roh Mika Ditukah Dia Jengki Haji Kamal Menantah Bagbagan Kaluhur Keditu Cikakak Nyak Kemanannya Aina Didi Pangih Jeng Sama 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 Alhamdulillah Aina Tugas Jauh Jengki Aina Alhamdulillah Suka Meng Kedigerok Kukiyai Malaikat Disiksa Bala Dibaros Milung Aji Ngan Sare Mual Disebutkan Sare Nama Mual Iya Apa yang akan Menemani Kalian Di akhirat Nanti Adalah perkara Yang kalian Cintai Di dunia Cinta Orang Orang Soleh Sare 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 Insya Allah Degetan Ulama Terus Komandan Sare Berkah Komandan Cinta Kau Ulama Cinta Kamu Balik Siapa Tahu Anaknya Komandan Nanti Ada Yang Jadi Ulama Itu Komandan Pasantren Kone Bapak Polisi Anak Jadi Polisi KB Atau Senungan Nasehatan Dibinya Kudaya Ulama Anak Lima Polisi Anak Luka Dua Kiai Luka Tilu Pejabat Luka Bangsat Luka Lima Pengacara Bangsat Ditewak Ditewak Oh Adi Nenewak Nasa Polisi Lanjut Dibawa ke penjara Pengacara Lanjut Aduh Didatanganku Adina Kiai Bawa Kasidang Namutuskan Hakim Tempuk Oh Hakim Lanjut Langsung Diputus Lanjut Naku Hakim Kusab Nusalah Dulur Aing Maka Dulur Aing Bebas Hukum Tolos Emang Indonesia Nus Siap Adil Tapi Lain Indonesia Lain Di Sepanyol Komandan Karar Itu Di Indonesia Ma Oh Nungar Raku Ya Allah Kudu Ayo Jadi Ulama Jadi Kiai Bisa Nyafaatan Ke Indung Bapak Amin Ya Allah Ya Rabban Ibu Bapak Jujurlah Mente Cintakan Nabi Ibu Bapak Santri Maaf Perang Hela Dina Hate Napsu Jeng Cinta Perang Cik Napsu Rekamana Cinta Nga Jawab Muludan Cik Napsu Ulah Hujan Cinta Nga Jawab Nga Hujan Oke Ayo Napsu Nga Halangan Ulah Muludan Ulah Muludan Jalan Napo Cinta Nga Jawab Gen Bebek Oke Baterai Dicas Napsu Halangan Ulah 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 Sinetron Rame Si Andin Si Andin Cinta Nga Hala Cinta Nga Jawab Cinta Sinetron Isukan Ayah Tapi Jeng Muludan Tahun Harip Cantang Umur Aing Panggi Mengpeng Ayah Umur Kene Malam Ini Tetap Muludan Hebat Cinta Napsu Halangan Dei Lapar Lapar Menin Cicing Di Imah Tinggal Kedapur Cinta Nga Jawab Gen Bay Lapar Oke Saba Baing Nga Panitia Ngejo Jangan 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 Melemahkan Orang Lain Ayah Ayah Perkejuan Ayah Napsu Halangan Dei Tunduh Mening Sare Di Imah Tibra Cinta Nga Jawab Gen Bayi Tunduh Oke Barimuludan Baris Sare Saba Kiai Sering Ngejelaskan Sare Najleman Ngeji Tetap Menang Ganjaran Mantak Dalil Eta Dipapake Si Eta Si Eta Tiap Ngeji Molor Gen Baik Bus Ngejelaskan Dihudang Gen Baik Husnud Bagus Sangka Berarti Eta Jelma Sare Di Terima Wasta Ustaz 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 Tukang Rebutan Liwet Ya Allah Jadi Sekum Dmi Ya Kebukaten Sukabumi Halo Akbar Jadi Pejabat Tinggaji Nasabarat Tenggaji Ngan 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 Bumbu Yutan Bahulah Musuh Tapi Ngan Liwet Yang Tenggak Bagian Dibawa Kekobong Kemis Kekobong Jumat Bahulah Tui Bayak Kuman Liwet Tenggak Rasa Baga Nututung Dikain Dikirinkan Tama Tenggene Kita Bahulah Penjahat Masih Waban Ula Balik Sya Jaman Enak Wasti Waban Nung 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 Alhamdu Alhamdulillah Saba Blemun Panitia Sare Rugi Kamu Balik Atau Pan Kuring Tengah Berkatain Dimana Nunda Dapat Tengah Enak Saja Ain Ceramah Lengoh Tebisa Kudubah Bawaan Saba Adat Kebiasaan Adat 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 Kebiasaan Sokro Cet Kebiasaan Balik Ceramah Mau Berkat Eta Haji Ekspres Eta Suri Suri Pohok Berkatain Pengalaman Pernah Ain Lengoh Datang Kaimah Pemajikan Curiga Jalan-Jalan Ceramah Ceramah Ini Tengah Berkat Panitia Nasare Di harita Jadi Peringatan Daripada Capek Balik Ceramah Datang Kaimah Ribut Jumpa Majikan Mending Ribut Jumpa Nitia Demi Teras Teras Terima Selamat Terima Seseorang Seseorang Yang Kita Cintai Membalas Cinta Kita Ya Iyalah Bukan Hanya Sekedar Ungkapan I love you I love you Tapi Harus Ada Balasan You Love me hasilna iap milu mimilu cegudak sadri i love you, you love me iap milu iya amit amit mudah-mudahan cinta orang dibalas ku syafa'ah nakang jeng Nabi Muhammad sallallahu alihi ya seksananya nyaritakan jenis kikian binah nyaprayana binah, sejarah selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul, tahun 633 masih belum pernah ada perayaan meludan besar-besaran seperti orang gil naik Abu Bakar Sintiq jadi holifah pertama Abu Bakar Sintiq jadi holifah 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah selama hidupnya belum pernah ada perayaan meludan besar-besaran seperti orang naik Umar bin Hottob jadi holifah kedua 10 tahun jadi holifah, wafat pada tahun 23 Hijriah, can pernah ayah perayaan meludan besar-besaran, naik Usman bin Affan jadi holifah, 12 tahun jadi holifah wafat pada tahun ke-35 Hijriah, sebab tragedi mengenaskan terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman, yang dipimpin si Abdullah bin Sabah membunuh Usman bin Affan dengan cara tragis dipotong kedua kaki Usman bin Affan kedua tangan, lalu disembelih terakhir dimakomkan di Baqe Baqe adalah pemakaman besar yang ada di Madinah, di depan Masjid Nabawi sebelah kiri, etamakom Baqe jannatul Baqe, sedina Usman madidinya di luar masjid di Baqe Rasulullah Abu Bakar Siddiq Umar bin Khaddab Ali bin Abi Talib belum ada yang mengetahui dimana makomnya Usman bin Affan adalah di Baqe, dihijikan sarang keluarga besar Rasulullah di Baqe, ayana Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah didinya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra didinya, putra-putri Rasulullah didinya, cucu Rasul satu disitu adalah Sayyidina Hasan Upami Sayyidina Husayn ayah riwayat, dua makomnya Nuhiji di Karbala, Irak, Nuka 2 di Khairul, Mesir Nuhi Karbala adalah badannya kepalanya adalah di Mesir saya pernah dipenggal, dijen bola disepakan ke orang-orang Yahudi itu mudah-mudahan ducat nasib si bisa nasib jiarahkan di Tukamadina amin si bisa merasakan nikmatnya baca salawat di depan makom Rasulullah amin ya Allah, ya Rabban amin wapak, sedina Usman selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan naik Ali bin Abi Talib karraballah wajaha lima tahun jadi kelipah can penaya perayaan muludan kabur wapak, sedina Ali sabab dibunuh ke kaum khawarij naik, sedina Hasan jadi khalifah setahun jadi khalifah can penaya perayaan muludan besar-besaran sedina Hasan wapak sabab di masa khalifah sedina Hasan tensi politik semakin memanas akhirnya sedina Hasan jadi korban diracun lawan-lawan politik ngujelas sabada wapak, Imam No'man bin Sabit Allah meyarham, Imam Hanafi 150 hijriyah wapak, Imam Malik 179 hijriyah wapak, Imam Syafi'i 204 hijriyah wapak, Imam Ahmad bin Hanbal 241 hijriyah can ayah perayaan muludan besar-besaran irahamulayai perayaan muludan sabab ada perang salib kahiji eh disebut perang salib tentara Inggris datang ke Palestina ngebantayan umat Islam ngerabut bayi tilmu koddas yang tanda-tandanya tentara Inggris datang ke Palestina marake jubah mararake kongkorong salib nama kenyerang ke Palestina ngerabut bayi tilmu koddas sabab ayah patwa tipe tinggi katolik dunia bernama Paus Urbanus II ngeluarkan patwa singsa orang Nasrani rela ngorbankan nyawa pikir ngerabut bayi tilmu koddas di Palestina jaminanana masuk syurga ngapring tentara Inggris datang ke Palestina merebut bayi tilmu koddas dan dibantailah umat Islam disana pada perang salib pertama catatan sejarah 70 ribu umat Islam lebih yang dibantai di Palestina korban perang salib pertama anu saralamat no hariru kalalabur umat Islam ay nungungsi ke Yaman nungungsi ke Mesir nungungsi ke Baghdad ke Irak ay nungungsi ke Persia Iran ay nungungsi ke Damsik bahala Damsik ay na Syiria nyalamat kendiri si yang dibantai etap perjuangan anak umat Islam sampai ngungsi-ngungsi setahun dua tahun tilu tahun bayi tilmu koddas dikuasai ku kristek Inggris ku nasrani Inggris Islam lemah dengan likayaan Islam sementara tempat suci umat Islam yang ketiga setelah makkah al-mukarrama madinah al-munawwarah bayi tilmu koddas aqso dikuasai etak aqso bayi tilmu kodasku Inggris muncullah ulama sebagai motivator yang punya pikiran brilian cerdas saya etak ulama ulama ahli sufi ulama ahli Allah lahirna di kupah ay kupah tekota letik di Irak utara saya etak ulama al-imam sirri as-siti muridna imam Ahmad bin Hanbal imam Ahmad bin Hanbal muridna imam syafi'i imam syafi'i muridna imam malik bin anas kuma cerdasna ya pikiran imam sirri cek imam sirri lamun Inggris bangkit jihadna ngerebut bayi tilmu koddas gara-gara ayah patwa tipe tinggi agamanya maka cek imam sirri mungkin umat Islam kudu diberi patwa jangan bangkitkan jihadna pikir ngerebut bayi tilmu koddas patwa nanon imam sirri patwa natyayadei hayang macaken sejarah kehidupan Nabi pikir ngabakar semangat umat Islam ngayaken muludan maka cek imam sirri singk sajalman ngayaken ngayaken macaken sejarah maulid Nabi ngayaken muludan nepi kadai korban harta tanaka fikiran yang muludan maka etak jalma jalma bakal menang setengah taman-taman surga na Allah muridna nanya ya syih naon argumentasinya jalma ngayaken muludan menang taman surga dijawab imam sirri argumentasinya adalah li'annahu maka sodada likal bawati illa limahabbatihi sallallahu wa sallam tepatipati umat Islam ngayaken muludan ngorbankan harta tanaka fikiran buat muludan angin nanceb dinahatena umat Islam rasa cinta kakang jeng Nabi Muhammad nyebar etapa tua kan imam sirri kebingung namun iya Islam darah natang rebuan Islam hayang ngayaken muludan biayana timana yang nyuguhan mulai imam sirri kebingungan ku biaya harita susah dengan biaya sama biaya nak cangkawin jeng Mangdana kemana wengkol nama lah tuh jadi biayate pemajikan Mangdana Mangdana te salah kina nah nepenting menyambung baik adinya lupa dibawa karena sejarah kenapa non lumpat nateheng natehsare dalelmu bejaan anak urang supaya ngerti karena sejarah Islam perjuangan Islam supaya bangga anak urang jadi umat Islam imam sirri bingung mikiran biaya tadi dia orang logikana bener butuh orang mah dahirup di dunia jelma biasa ntesampurna orang mahirup di dunia butuh du 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 tak iya nyangaripan awwe kia ya tadi imah tadi pengajian nasirah nateheng du du coba sekali-kali mikirkan doa mimin enggak duit doa duit itu gaul di dunia butuh du doa butuh duit di dunia pasti butuh duit ya iyalah gak ada yang serba gratis sekarang serba duit adun ya abid duit wama abid duit sakit adun ya abid duit gesit ya iyalah adun ya bilfulus wama abid pulus mampus adun ya bilfulus lulus lulus butuh duk mitnah kain duak ujung tak itu atu makana kurin jauh-jauh dicikampek kadio daripada cicing di imah riat sirah mikiran lo bahu hulang hulang hutang hutang kareke ampro kes mitnah kain lo bahu tang nyoti mana ing lo bahu tang sok tau hulang hulang mending liarka dia subhan di baros ma menang du duak duit-duit baik oke bubar mulu dan ece balik marawai ilmu kuring balik ma wa'am amal astagfirullah ih kurang dia amit amit oh no gratis kudu maka du duit hati saya hai balan jama maka duit dia maka dua pak ya sabarahan 200 ribuan Allah 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 mayasir rizqah wa aksir amu'ala hulyza di ibadah nun pak barisanak hei mayar kita doang pakai du duit duit tolong di tanda tangan itu udah koring pernah di WC umum temayar udah kuno jaga haji pelit astabilullah yang tengah di gitu kan kuno dekan, mayar ji main indit maya, acupan yang tenyau ya siadidinya sabar ah, dua ribu ji tak lima ribu buruk kembalian awah receh ji, ingising deh kajero oh daripada laportil urebu lumayan mendingah hujan deh dua ribu ini cerot cerot kalau luar sesak sarebu lumayan sarebu ge buruk awah receh ji, dikana hitut kena hitut kena hitut subhanallah bu bu etapatwa nyampailah ke salah seorang raja di Irak, yaitu di Irbil siapa itu raja raja kaya raya bernama abis sa'id kau kabari bin zainuddin bin ali bin baktikin jika kita raja seh udah ngayakan muludan jangan bangkit ke di islam supaya bisa ngerabut baik tilmu kodas ini ya raja ngesiap tiba lagi kan biayana ewe jangan nuh hadir tepasti ribuan berarti kududu beredahar atau siap nukitu mah kuring nuh tanggung jawab sekali gebragan muludan di Irbil etar raja mencit ontak na lima ratus unta mencit kambing dombak na lima ribu dombak tetanggung etar raja abis sa'id muludan pertama kali di Irbil Irak ayo numpah panitia mau proposal nagihan duit mulu ayo numpah kebrugan pantau ayah ijir ke panitia te si ganda lejuri ke panitia te ayo numpah anak na tutupkan 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 pantau tutupkan kunon si imah itu ayo panitia mulu dan tiba ros tiba ros pasti mentaan dana cicing saya diharap lamun nanyakan emak bejakin can balik anak na jadi sat pam diharapkan imah panitia datang Assalamualaikum yang emak ayah yang budak letik jujur terbisa bohong budak ngejawab bari galak cicing emak gecan balik panitia rewas cicing emak hirahajang biar berarti emak ayah ayah di dapur atrak nyumput kayaknya ho ancik kurang manteboga manteboga bayu lalu bangga bohong ampura panitia ucetik kertenyekel duit salaki can balik digawe hari hayang mah hayang sorakoh jang bulan maulite hayang ngabantuan kapanitia ngke ayah rizkina insyaallah dianturkun salaki ucetik balik regmenta pokonamajang sodakoh muludan hari kopi-kopi wei maaya meningara ropi helanya emak nira basa-basi gitu tak hadeku basa goreng kubasa sungguhannya dimitir melak cabai jadi cabai melak hadek jadi had hadek dimalain sekalian nyumbang melotot kapanitia tulis tulis nyumbang nyumbang diciriam muludan umumkan jumah umumkan lima ribu astagfirullah amit lima ribu yang diumumkan jumah biasa melotot muncerat kapanitia ayah nukitu di dia ah syukwudan itu ayahnya tanya itu ayah nunggu aku aderian hadrat rahim akumullah aderian Allah wa'iyakum ajmain gara-gara cinta orang ke nabi tak diayakinlah perayaan maulid beres diirbil sukses mampu membangkitkan islam nyampe ke damsyik nurutan hayang muludan muncullah panglima perang islam damsyik sekaligus menjadi panitia perayaan maulid nabi anu tujuan nasarwa hayangnya bangkit ke jihad umat islam sahaita panitia seorang ulama besar bernama syekh nuruddin zanki beres di damsyik bangkit nyampe ke mesir di mesir pun diadakan perayaan maulid nabi satu riwayat mengatakan tujuh hari tujuh malam ada yang mengatakan tiga hari tiga malam di mesir panitianya adalah seorang panglima perang islam keturunan darah kurdi bernama sholahuddin al-ayyubi dengan cara apa di mesir memperingati maulid nabi setiap malam membacakan burdah membacakan solawat nabi sejarah syair nadom tentang kehidupan nabi sehingga muncul ulama-ulama ahli burdah ahli syair ahli sejarah ahli tarikh diantaranya muncul salah seorang ulama ahli sejarah ahli burdah syekh jafar al-barjanji yang mampu membakar semangat umat islam bahkan kitab kalangan anak nyebar di indonesia bener barjanji barjanji eh tak ya demam tiap malam jumlah bahulah kurinkan letik ingat balikan air listrik bahulah muselagereon tinabili ayah speker seteruna maki aki bahulah aki segi opat speker nateletik toa digantungkan atang kalmangah menges gepeng mikna gelenuki lain bahulah speker salon nuletik dibungkus kulawon dibungket kukaret beribasuh nalawon berbagai macam dejigong tertampung malam jumlah rame barimushola reon ge bahulah bener rame kunubar janji timagrib nepi kaisa macatawasul helah terus yasinan karakwe barjanji ngelak bahulah barican air listrik imahra reon tinabili muselah neger reon tinabili hanap nakulah bahulah gitu muselah melawan jumlah tekadeng lemur belah ditu hafidhal ilah karamatan limuh ammadin abak amjada sawnani ismihi tarakus sifah Allahumma salli wa zallim Darmahalul Qiyam Ya Nabi salam alaika Darmahalul Qiyam Ini yang akan peserta marhaban Aki-aki ya, diluan daripada sepi Bararongko Metika Tanpa gigi Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ini aktif di hiji, dua sama batu Ini ngarora anak kamar Masjid panggede-gede Imah pamewah mewah malam jumatah Mapa yang imah umat islam di lemur Ngestekadenge, suara Yasin Yasin acar Malam imah panggung rewet malam jumatah Ngaliwat di jalan poek da'wah listrik Tesion Sabnu diliwatan imah Malam jumatah Maghrib Rekaisa Imah belah ditu Yasin Walqur'anil Hakim Inna kalam inal mursalin Ala suratim mustaqim Imah belah ditu Bismillahirrahmanirrahim Tabarukan nadi biadihil mulku Wa huwa ala kunni syaih'il khadir Imah belah ditu La la illallah La la illallah Bahulah Ayana imah pamewah mewah Malam jumatah Ulah nepi kaisu Di maghrib nepi kaisa Nuka denge soal juri kami Imah belah ditu Blang 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 Blak tung 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 Imah belah ditu Rcti Aki menambah di kamar Maksakan dikit Dan teka2 ke masjid La illallah La illallah La illallah Injunanya tel tv musik Cek Aki nadi kamar Asya ku gena Kena Emah belah ditu Lahindey Sa poe yang latihan etak Atum datang ke imahlin malekat rahmat juri Nur datang Tuntur nama tengah putih Sa imah-imah kasurupan Lema oksia Hai cikareli ngatih saming usah kali oi terbisa ungal putih ma oi iya dunia akuruntung akuruntung ya dunia akuruntung ya dunia bangunan menangyian Allah rek di ruang kunyinya memang di ruang biasanya etab bangunan barang-barang mewah di joro bangunan diaman-aman kenal dikalu walaupun kenal nuga orang diantap di joro bangunan diruntuhkan sekaligus ditinih jeng berangka lugar orang-orang ya dunia bangunan menangyian Allah rek di ruang gua Allah anu aralusna numara rahana diaman-aman kenal aku Allah akhir 2020 hampir seratus ulama para habaib ahli ibadah wararafad misdi amankin ku Allah awal 2002 hiji hampir 20 ulama ahli fiqih alikur'an wararafad misdi amankin nubara ragusna ku Allah ya tinggal lu para retok ya asal deket jengnu alus ya dikabawa amin kebanyakan rumah sakit ramah sholat dicampai khusun cantuman enak itu bisa orang-orang ya jauhan jauh para ulama ahli bahada apa jauh-jauh ya jauh-jauh bener-jauh betopan diantap di kebun teripalir terdiri kaca di alana iraha ke di bapak jeng tangkala diurut dikebun keneh adisi aduh bagus nupetot juga nupetot ke kanu alus milu lumayan jadi seurah semu Alhamdulillah mataksin nempel jengnu alus terus amekabawa amin ya Allah ya robban amin istri aman tapi kunahon jelah memakai jadarau jengkala masjid mushal pagi-gadi pemewah-mewah miliaran dijian teman masjid tapi ngejian pak umum-umum secara kerahaya enak buka masjid tapi karela apa panasan di jalan masang gentong limparkan saja limparkan saja hai 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 salah tependa jariah di jalan salah tep salah tep tetap salah nusalama umat islam numara rampunate kompak parel karor etak pada umat islam minta jariah di jalan tanu mampu nak datang ke jalan kawai hei padidia bubar tong minta jariah di jalan ngerak kering tepang bengharnak sawah hektaran dibangin masih dihiji tuh sawah belah ditujual temahi tuh tuh tukang kantor desa dua hektare belah dijual nubatur benghar edan tuh mobil kering 20-20 di garasi nulunas karak hiji makin bisa tersetujung tuh imah kering lima lantai WC lantai kalimak ngising naik klip tekuat dilip ngisi mungkin ada anda jalan Hai yang masjid metajariah di jalan ngerakin nyala muntum entajariah di jalan yang iya dana-nati mana kering numereskin hebat gagahnya jalan gentong kasih ikan kabel-kabel mik belumang 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 salon-salon ngerakin ngerakin sabaradi biaya nata masjid nyakurang lewi 800 jutaan doi geneng gede kene teruskan hala di jalan Astagfirullah Hai takai jelma gitu mah rejeng asukkan kena gentong gorolong kena pikaci solok kan itu peplabuan gorong kan itu ya Allah untuk udah malu bandus sugi darmawan Alhamdulillah dan sih lebih berkah harta milik Rizkina amin bangkitlah umat Islam sanggisnya bangkit umat Islam singa-singa padang pasir mulai kebingungan sanggis rebuan pasukan Islam terlatih sudah kumpul siapa yang pantas menjadi panglima maka hasil musyawarah panglima perang Islam keturunan darah kurdi yang terpilih menjadi panglima yaitu sholahuddin al-ayyubi jadi turunan darah kurdino terkenal di dunia ayatilu hiji al-imam muhammad bin muhammad al-gozali Imam Gozali turunan darah kurdi luka dua al-imam muhammad taqiyuddin ibnu taymiyah salah seorang ulama besar bermadhab hambali tapi membuat paham baru itu keturunan darah kurdi yang ketika sholahuddin al-ayyubi dari yang ketiga ini keturunan darah kurdi yang paling dibenci oleh Inggris sampai sekarang adalah sholahuddin al-ayyubi kenapa karena dibawah kepemimpinan sholahuddin al-ayyubi umat Islam mampu merebut kembali baik ilmu kodas mengusir tentara Inggris Alhamdulillah hasil tina perayaan maulid Nabi Muhammad binah binah perayaan anak-anak dari nabi tapi kategori menurut Syekh jalaluddin al-sayyuti adalah binah hasanah ya minal binatil hasanat allati yusabu'anih sahibu'afi mabdi nabimu sallallahu salam wal istib syarifi maulidih syarif merayakan maulid Nabi sesuai binah tapi hasanah bagus lamni pegawai menang janjaran sahabat jelman ngayakan meludan didorong kurasa cintakan nabi jengagungkan ngarasa bunga hati na kulahhirna kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunga hati kulahhirna kangjeng nabi naha makai bunga sahabat nabi diutusku Allah ke dunia jadi rahmat bikin sakabih halam nabi diutusku Allah ke dunia mimpin umat anu bawah keuntungan bikin umat-umat nah naon keuntungan anak daya diberi hakku Allah sakabih nabi jenggrasul ngakukur hiji anu diberi hakku Allah nulungan ke umatnya nyaita syafa'ah kangjeng nabi Muhammad Hai bering sakabih jelma ke arah dimahar lalu empatan jelma marintat turunka dituka dia datang naka nabi Adam cik nabi Adam enon kadir regmentas syafa'ah nabi Adam kumajik nabi Adam hampurat kaulah kebisah nyafatan anjen sabab kaulah isin ku Allah isin ku naon kaulah pernah nyin kekhilafan sehingga kaulah diturunkan di syurga ke dunia kaulah dipisahkan jengsitihawak kaulah tobat sujud bercerik istighfar ratusan tahun yang dihampura kahilafanku Allah karaktobat kaulah ditarima sanggis kaulah tawassul nyebut-nyebut jenengan jalami anu mulia turunan kaulah ngarana Muhammad karena teriwayat tawassul tidinya Rasulullah disebut-sebut namina ku nabi Adam ketika nabi Adam dilungsurkan di syurga ke dunia nabi Adam sujud jana 100 tahun sujud dan nabi Adam bari nangis lo dibaca keris sujud bari nangis Robbana balamna ampusana wa illam tagfirlana wa tarhamna lanakunan naminal khasirin terus dibaca Hai tapi lila sujud can ayah jawabanti Allah nabi Adam gugah panasaran Ibrah soca benta minggali kaluhur kaget ayah kalimat begitu indah bercahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nabi Adam naryos naros ya Rabbi sahaita Muhammad ku mulia mulia ting etam ya Adam ismun min asma'i awladi hei Adam ya Muhammad nami calon putra turunan anjil jalami gusti laras na ku mulia mulia tingkan digelarkan dunia dohinah siap dosdi siap kenamina inilah manusia yang paling aku cintai maka Allah mi warangkan nabi Adam ya Adam ud'uni bihakihi kod ghofar tulak walau la muhammadin mahkholaktuk eh ada menta kakaulah kelawan hakna Muhammad maka kakaulah dihapura anjil sabab lamun kaulah tenyip takin Muhammad maka kaulah mual nyip takin anjil laulaka laulaka lama kholaktul aflak secara tidak langsung inilah asal-muasal ayana parentah tawassul Allah numi warang Nabi Adam anutipayun tawassul kumacik Nabi Adam ya Rabbi inni atawassalu biha dalwalad antafiroliha dalwalid ya Allah abdi tawassul perantara putra turunan abdi nujdengan Muhammad habura abdi nujdengan bapaknya maka Allah nampi tobat Nabi Adam sebagian berulang-ulang tafsir nyariskan Nabi Adam tawassul nyebabnya dengan rasul teras tomatnya ditampi ku Allah etatai asbabun nujul sebab-sebab diturunkan ayatku Allah fatalaqo adamu minrabihi kalimatil fataba alaih innahu huwa tawabur rahim wallahu a'lami muradih maka Allah miwarang tawassul nasuruh al-maidah ngejeblang parentahnya ya ayyuhal ladina amanut taqullah wabtagu ilaihil wasilah hejal majal menuara rimantara raku anjan ka Allah jerminta ka Allah alwasilah dengan wasilah saya janudin Allah rawi memaknai alwasilah disana air Muhammad bin Abdullah inilah mim ha mim dal muhammad huruf wasilah muhammad mim nuka hiji mawujudul khalaik bisa babi ayana sekabih mahluk sabab Allah ngayakin Nabi Muhammad sallallahu wa sallam ya namina wasilah hakna hayatul khalaik bisa babi hirup nasakabih mahluk sabab Allah ngakhirup genkang jeng Nabi Muhammad sallallahu salam mimna nutengah mautul khalaik bisa babi maut nasakabih mahluk sabab Allah ngawafat genkang jeng nabi Muhammad sallallahu salam dalna dukholul Amin dalam jenna bisa babi asuk nah hamba ke surga sabab Allah mempersilahkan rasul yang masuk surga duluan dan kita ada di belakangnya amin ya Allah ya rabban Allahumma rabbahadihid da'watib tamwa wassalatil ati Sayyidana Muhammad danil wasilah wal fadila subhanallah inilah hebatnya rasulullah alwasilah panallah camnya tak kenapa nanti payunku Allah diciptakan nur nupang payun-payunan diciptaku Allah nur cahaya ketika cahaya diciptaku Allah Allah ngadawkan nur ya nur khalaq tuka wasamaituka bimuhammad eh cahaya kaulah nyiptakan anjen jengkaulah merenggaran kanjen kungaran Muhammad jadi nanti payunku Allah diciptakan adalah Nur Muhammad Nur Rasulullah sabab dan Nur Muhammad dicipta barulah di situ Allah menciptakan arash lawil mahfud kolam diciptakan Nur nakang jeng Nabi Muhammad s.a.w.t bahkan ketika ngadamal kolam Allah ngadauka kolam ya kolam uktub hei kolam tulis kanjen nulis tahun abdi gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah makanya jadi kunci syur jadi kunci syur niftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manusia yang paling mulia yang kita peringati malam ini Alhamdulillah jadi orangnya umat Islam itu jadi kebawa mulia gara-gara pemimpin ajalmi mulia nabi ina nabi mulia paling mulia can lahir nges terkenal tapi umat nge jadi kabah bawah can dilarkinkan dunia masih dilauhil mahfud umat nangis ayah ngebut ngebut umat akhir jaman ulang Nabi Ibrahim juga bangun kabah di perangku Allah bangun kabah Nabi Ibrahim jadi tukang bas nasupir bangunan putra Nabi Ismail jadi kenaik bangunan dari tumpukan batu yang ditatar api Nabi Ismail kita ngasukkan batu Nabi Ibrahim masang-masang mungkin luhur-mungkin luhur gistika dugi sementara ukuran ketinggian belum pas cek Nabi Ibrahim jangkasih bager Kak Ismail pang milarian kayu jung amarek ngadamal tangga ek ngadamal esteger iya gistika tepi batu sementara luhur nangkan pas so Nabi Ismail mohon ama abim milarian kayu hula Nabi Ismail kaluan dengan kayu Nabi Ibrahim calik deket bangunan kabah ujung-ujung trojol ayah batu turun itu batu lempang kapayuna Nabi Ibrahim cek batu eh Nabi Ibrahim halilullah sahabat Kakasih Allah tekuduri weh masangkan batu-batu kaluhur makanya ntarajek tangga segala rupa tincak baik kaula enak ini maka anjen dianter ku kaula kaluhur laman ayah tukang bangunan nyan imah esteger uwe tarajek uwe batakok lempang nyamperkan ngomong Hai dituruskan mohon nyan imah Hai pingsan tepingsan genga gua kelompat buhaji buhaji tolong dituruskan nyan imah kesejurigan Hai telas didampal ke Nabi Ibrahim etabatu begitu ditincak naik etabatu Nabi Ibrahim nyanak batu-batu numpadir pasang-pasang genturun unggah seperti eskalator seperti lip etabatu tapi kaberes narapi turun deh etabatu nurun ke Nabi Ibrahim begitu lepas sampai Nabi Ibrahim ngejeplak makudin etabatu ayat tilas dampal sampai Nabi Ibrahim panayana diabadikan ayat toap kaputeraan keurangan disebut makom Ibrahim batu bekas ada telapak bekas Nabi Ibrahim etabatu dimana asetisur galuh dituntun ke Allah panbarang surga turun genka dunia bakal diangkat deka surga naon hiji hajar aswat batu nuka dua makom Ibrahim ayo tilas dampal sampai Nabi Ibrahim nukatilu rawdoh makom Nabi rawdoh taita minriyal jentimin riadil jenna nubakali angkat dikasih surga Ya Allah ya Rabbana beresnya dibangun tak Nabi Ibrahim dipawarang lumpat ke Jabal Gubes cikmala ikat anjin gila lumpat ke Jabal Gubes panggil sakabih jelemah supaya ibadah haji cik Nabi Ibrahim kau lagi gerewekkan di Jabal Gubes saroknya ngejawab nasaha cikmala ikatna Allah nungguh jawab undangan anjin umat Nabi akhir zaman dipimpin ku Nabi Muhammad s.s. orang masih ada dalam arwah bahwa Nabi nangis terkenal orang nangis disebut-sebut terkenal ngegero Nabi Ibrahim di Jabal Gubes di puncak ya ayuhannas innallaha bada baitan fahiju eh sakabih jelemah Allah miwarang kakaulah ngebangun ia ka'bah ayu nangis beres hayu gerai pada haji kadio ngaguru di alam arwah kalimat talbiah berkumandang ngejawab undangan Nabi Ibrahim labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'amata laka wal mulk la sharika lak saha eta suara umat Nabi Muhammad s.s. umat akhir zaman orang umat islam anubahila masih di alam arwah makanya suruh sahabat Gusti aja umat Gusti nungguh jawab suur ayah ngejawab talbiah nak di alam arwah suur nya nasibnya kumaha unga tahun kamakahna anlo manuk itu udah mahina buka KBIH ngebimbing buka trepel mimi luwai juga jalan kacai man lebba wahid dan haja wahid dan waman lebbasanian haja sanian ceku Nabi laman umat kami ngejawab sekali talbiah dalam arwah seumur hibna sekali haji ngejawab dua kali dua kali ayah ngejawab ayah mantak loba di dunia sawah lega imah gedong diajak ke Mekah kebaik kebaik mawot ngejemput manten ngejawab insyaallah ya manu hadiris adanya ngejarawab amin di nasib amin ya Allah ya rabban tayo orang bangga jadi umat kangjeng Nabi nur diperingat iku orang tes satu-satunya manusia paling sempurna sempurna mana kesempurna Nabi candi gelarkan ke dunia ngaran sanggess terkenal panurang terkenal tes santos lahir leres bu leres dah bu anak ibu sabar ha5 nuka hiji lelaki ngerasa si anwar da bulan januari lahir nah nuka dua maa ww si oktaviani da oktober nuka tilusinopi dan November seetema lahir nah nuka opat no opata si Juli da bulan Juli lahir nasi ulianti nuka lima merot da bulan Maret berarti merot bulan Maret orang matang terkenal sanggess lah lahir eh nabi macan lahir kengess terkenal Nabi Adam ngess wow siapa nabi terakhir nampikah ditawasulanku Nabi Adam subha subhanallah kabeh ngabring jelma di alam ardiya masyar kaditu kadio niangan tulung niangan siapa bring sakabeh jelma datang naka Nabi Adam cek Nabi Adam ayah naon rek minta syapaah cek Nabi Adam tebisa nyapatan kaulah tebisa sabab kaulah izinku Allah pernah nyen kesalahan mending datangkan Nabi Nuh ngabring kabeh jelma kena Nabi Nuh cek Nabi Nuh rek naon kadyo rek minta syapaah Nabi Nuh cek Nabi Nuh ulah kakaulah kaulah tebisa nyafatan sabab kaulah izinku Allah izinku naon kaulah diberi umur panjang ku Allah di dunia ratusan tahun tapi temampu mawa umat islam anu lobak bahkan kaulah tebisa nyafatan sabab kaulah izinku Allah naha salilah hirup kaulah kaulah pernah ngabohong izinku Allah bapak kaulah tukang nyenan patung-patung sesembahan dena hiji peting kita patung lalu letik dihancur-hancurkan maka kampak nuri sesakin patung hiji panggedena kampak digantungkan lalu dengan patung panggedena isu-isuk bapak kaulah nanya saha yang ngancurkan pangeran-pangeran orang maka kaulah ngejawab Pak itu patung panggedena kampak nak masih dicekal keneh izin kaulah ku Allah the gentleman kaulah ngebohong mending datangkan itu Nabi Musa ngeberingkan nabi Musa nabi Musa nabi Musa ayah nongkanya badai nyuhunkan syafaah cek nabi Musa kaulah tebisa nyafatan arah ranjen sabab kaulah izinku Allah isinku naon kaulah kerihirup pernah nyendosa dosa naon maehan kaulah pernah ngebunuh putusan piraon si kibti dibunuh ku kaulah tuh datangkan Nabi Isa ngeberingkan Nabi Isa cek nabi Isa ayah nongkanya rekmentasya paah Nabi Isa cek nabi Isa kaulah tebisa nyafatan kanan anjen kaulah isinku Allah isinku naon kuayana kaulah di dunia loba jelma sesat nganggap kaulah anak Allah mending datangkan itu jalmanuker sujun sahah etan Nabi Isa hiji hiji jalma'nu mulia'nu suci hirupna can pernah nyendosa sahah Nabi Muhammad sallallahu wa sallam umatnya ngabring Uang kadinya Rasul digugahkan ya Muhammad irfak raksak hudang angkat wajah anjen isfak gerat lungan umat anjen Rasul nyungkan widi ya Allah ya Rabbi widian abdi kangonulungan umat abdi umati ngabring orang kadinya jalama'nu teiman maaf kah hijab tebi sang adeketan tapi no cinta no iman ayah dipayunan Nabi amin sobat naros abu akal siddiq ya Rasulullah nujujum menangkan Rasul ayati golongan umat salila'ni akhir jaman nubakala dipayun ayah dipayunan salira saki dipuai kiamah kengeng syafa'ah Rasul ngawalar kaumun alladina yaitu namimba'ni yu'minu Nabi walam jarari hiji kaum nubakal datang terakhir sanggis kaulah teaya etajal macan pernah ningali wajah kaulah etajal macan pernah ngadeng jengkaulah tapi marian hanana iman cinta ngagungkan kakaulah orang nusok muludan penesina muludan teg ngagungkan Nabi orang can pernah pendak can pernah nguping suara Nabi can pernah ningali wajah Nabi tapi ku iman jengcinta orang daik datang kadih ngagungkan Nabi man a'zoma maulidi kuntu syafi'allahu yaumal qiyamah singsa jalaman ngagungkan maulid kaulah nyata ayat ajal memenang syafa'ah kaulah seorang amin ya Allah ya rabbal Hai sadai gusti inu kengeng syafa'ah di salira Hai bakal menang syafa'ah di golongan umat akhir jaman duka dua jalma-jalma anusok resep ngabasihan biwirna ku istighfar jengmaca solamat Hai tekemut penghanti kalah habib Umar bin Abdul Rahman al-Altos layan faufi hadas zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-dayni wa atrafan nahar wa sholati aladabiyyil muhtar daya manfaat bikin umat akhir jaman sahabat dan macah Quran ayah dua kalimat bermangfaat di nun hiji berang peting lomba maca istighfar dua berang peting lomba maca solawat kakang jeng Nabi Muhammad ayo beres meludang ramai kelima lobadun istighfar amin we gerak kagali tapadilah padilah keutaman istighfar bakal kerasa pastal diru rabbakum innahu kanagofaro ya hasilnya yurusili sama alaikum midroro wa yudhidkum amwali wabanin wa yajanlakum jannati wa yajanlakum annaharo etafadilah istighfar cekallah keutaman istighfar bakal digampangkan disukseskan usaha diberi turunan anu lobad barisaroleh bakal ditempat-tempat anu adem anu tengterm kena batin aja jelen ma amin terutama Allah bakal ngahampunan do dosa tina istighfar gampang rizki jana macah istighfar ma imam Ahmad bin hambal soka dawam kena istighfar bere sholat isha parat-parat tapi keadaan sumuh pernah orang gitu ngerti lu ngetara assalamualaikum gajeleng kena remot leras bu leras deh imam Ahmad bin hambal boga cerita imam Ahmad di masa tuanya yang ini tibagdan ke basrah bari mawakuda eh datang ke basrah di kota basrah ya mesjid gede cek imam Ahmad ah sholat maghrib di dia bae kita jelaman di basrah di apalin ke kita aki-aki ayo kena ngaranmangis wawuh terkenal imam Ahmad bin hambal ulama besar tapi kena wajah tuh arapalin dari sekolot itu imam Ahmad beres sholat maghrib wiridan terus ikab nepika isha beres isha wiridan ngadu imam Ahmad di masjid cek imam Ahmad eke nong 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 di sa'u wakau wahan ah reken nong di masjid bae karake ngagolnya di jaro masjid diusir ku merebot masjid udah udah bah udah di masjid tempat sholat ke luar ke luar ke luar imam Ahmad kita merebot ke apalin kita ulama besar tuh atau imam Ahmad ngulisik ke luar di teras masjid di luar gak goler diusir daibah ya masjid tempat sholat kulah sare di dia ketika imam Ahmad bingung ini kuduka mana hadapan masjid ayah imah nubu ga imah kiri keluar tinepanto bah di imah abdi bae kadio sare na ceket ada buka imam ayah abah tadi diusir di masjid, ini aja gak sempat di deal, gak abdi hirup sorangan gak sempat dulu, kolot nge-smara rot dulu abdi sorangan, ya gawari santikolot, imam teh, kamar ayah tilu tinggal milihan abah reksare, dimana hebay dengan lamun sare maaf, lamun kagang gubah tinggal iya di tengah imam mesin, mesin iya, kuring kita tukang nyinan roti ngke ngopen ya teh roti, nepika subuh nge sholat subuh, kuring ke pasar dagang roti, ungal poe, gitu abdi ma ini atu jang, higbaik nyinan roti, mabah marek istirahat, imam ahmad asuka kamar, tebisa sare, harudang lain, kegandengan kumesin roti, lain nahun atu, kaganggu cepilna imam ahmad, ku e tanu gawe nyin roti, ku nubu ga imah timimitir dar gawe, teuden eren biwirna e tanu gawe nyin roti teuren maca istighfar astagfirullah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah halalatimari digawe imam ahmad panasaran kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke tersembarangan ya jeleman buka roti macam istighfar terus-terusan baru digawek wk canggel imam ahmad ngintip di kamar nungguan, baukona ditungguan depika jam sabarahai, ya jeleman beres macam istighfar, panasalan bablas depika adaan subuh depika parat imam ahmad pisare, nungguan uruna itu istighfar kalau war di kamar cukup istirahat baro-baro terbisa sari abah, terbisa kegandengan ku mesin roti open, lahir kunaon atuh, kaganggu ku biwir manih biwir naonnya biwir manih abah asub kajro kamar manih digawek, teren eren manih mas istighfar, nungguan panasalan yang adek istighfar manih, beres na jam sabarah nungguan parah, nungguan subuh buka amalan gitu di mana ciketa tukang roti buka imam, di guru abdi bah di mana guru anjen maka mana itu di paimaran masjid etak guru abdi ulama di dia di mana imimitina etak cerita gitu keringaji abdi bahula di guru abdi di masjid lamun anjen bisa ngamalkan istighfar fadilah ka utamana bakal dibikin ken ku Allah seperti istighfar no dibaca ku imam ahmad bin habbal etak tebah ulama besar to imam ahmad etak haripin imam ahmad mungkin manasaran kekekekeke nyawati guru manih gitu terus nyaku abdi di lakonan nge sepanah tahun ngamalkan 10 tahun bah astagfirullah lila anjen ngamalkan ya mohon bah hayang naon manih kubarokah etak istighfar abdi nyuhunkan ka Allah ya Allah kubarokah istighfar nudi awasku abdi pasihkan ijabah kohoyong abdi sepertos gusti gak ijabah ulama gusti anu jengan imam ahmad bin habbal hayang naon anjen kubarokah etak teloba bah ngukur tilu hiji abdi menta ka Allah ya Allah bere abdi pagawaian anu mana etak pagawaian teninggalkan sholat di ijabah abdi gua bawa pabrik ketorti di imah sholat ugal waktu teka tinggalin bah nuka dua abdi hayang nasib jiaroh karasulullah satahun sakali gak 10 kali abdi tiap tahun berangkat webah di ijabah nganukati lu abdi candi ijabah naon abdi menta ka Allah ya Allah kubarokah istighfar abdi hoyong pendak sarang ulama gusti anu mulia nujengan imam ahmad bin habbal nyurucun cahis oca imam ahmad cek imam ahmad jang gusti ijabah kabe canbah iji doi abdi menta ka Allah kubarokah istighfar ya gusti abdi penaken sarang ulama gusti numam namina imam ahmad bin habbal ngespangi jang irah haba ayona dimana di imah anjin iya kaula imam ahmad bin habbal digabruk ke tukang roti imam ahmad memeluk cek imam ahmad uwah nungondang jauh-jauh kaula datang ke basrah ujuk-ujuk kereteg hati hayang init ka dia seorang yang nungondang kaula datang nyata istighfar lu diamalkan ku anjin etak nungondang kaula datang terus daya imam ahmad tapi amalkan yuk sing rajin maraca istighfar tepangin dia ke diomil masyak bisa memandang wajah yang indah para ulama Allah kadituna ditakdir kering ku Allah memandang wajah yang terindah dari seluruh mahluk Allah yaitu wajahnya nabi muhammad amin ya Allah ya rabban tak beres mulu dan tadi gimana jadi rame ayo namam istighfar turutan inung ngurang bahula inung ngurang ngasuh anak nyareken budak ayo bobo-boger kasep ngesewengi astagfirullah rabbal baraya ibu gitu tak ayo nanya nyareken budak ngasuh di empok-empok timang-timang timang-timang anak juri budak cerik tengah peting di ayun ku indung nabahulama bager kasep pulas cerik tengah peting tatanggakan istirahat kegandengan hayo berum day bager marek istighfar astagfirullah hebat tengah peting indung menang ganjaran budak na damai hatena sabab rekaman kalimat dikrut lah budak dibanting ayunan tengah peting mulor mulor ayun di ayun 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 pada hari minggu ayun 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 budak mulor mulotot mikirkan minggu dari kulir ke kota lagu budak lagu budak tapi kan silahkan pakai lagu tapi kreatif kalimat tegantungan didik ibadah ulah hari minggu hari jumat atau ganti yang peremp membuka lagu menang muludan judulnya hari jumat pada hari jumat ku ikut ayah ke masjid pakai sendal jepit ku duduk samping pak khotib ku mendengarkan pak khotib yang sedang berhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya ilah 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 tulis pak lagu tingan itah ulihin ulihin kebudak pelangi pelangi ganti mengaji 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 barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah maha agung penuh kasih sayang mengaji mengaji cinta al-qur'an tak gitu tepuk tangan kan persis di TK ya iyalah TK taman kada luar datang bapak najang perembap boga lagu matematika denge kenjang jeng jeng jumlah jadi dua namun bisa ngajing kan bisa ngadu kan lumayan dua jeng dua jumlah jadi opat bisa ngadu berkat budak berhinyaring tahlilan terus pak jumlah jadi dalapan budak ngeguak mulu dan terus dalapan jeng dalapan jumlah ke gendep belas seber barang akan pasti bakal awet beas hahaha gendep lah jumlah tidur dua munus loba beas bisa mereka mitoh hat halus tidur jen dua jumlah gen opat mereka mitoh apa majikan bisa opat nah nah naus budak hidup nyandung hidup nyandung naus ya bapak bapak satu ibu ibu pasti bu hey bu hayang bu gak salah setia hayang tilu amalan siti hodijah praktek ke di imah hiji sing pintar nyenang ke hati salaki ke bahasa ulah cere wen ulah popo lotot kok mau ngobrol salaki mereka muncrat siluh kena bagat salaki hasil muludan nyai kade sekedap hasil muludan ibu nyamperkan ayah naus menengah gerewekan lain akang te hayang ngopi lamun tengah riwekan hayang penyeduhkan sabar sekedap ku abdi didamalkan nyenang etah hasil muludan 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 berang peting kelakuan terubah robah nyai pangjen kan kopi jian kusia yang keriwe masak atulah sakedong ibu nyeduhkan ngopi tidak pun termos gelas sendok kusia manja hirup menengah jok termos gelas gula gula kopi namanya krok berang siap astagfirullah haladzim tapi tapi kak aja ekspres tadi laporan ibu-ibu didi mas alhamdulillah bala lagar kak 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 kau sakiti ridoknya suami ridoknya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi munsalaki agar pusing pemajikan ulah rungsing mending buka kutang jeng samping kosong tentu urjeng ping-ping munsalaki hayang nyandung wayang aku didukung terbisa dimbung-mbung danung orang es melendung Hai budak siya empra kuheng dicek kuindung siap Hai cek ibu-ibu salakicek kenjuri gitu mah dua senangkan salakiku tingkah laku si teho dijah kalau ngobrol dengan Rasulullah nggak berani melihat wajah Rasulullah nunduk kepalanya turutan Ibu Sokita ngobrol jengsalaki Hai semua tangga ponon bijil ciruh muncrat Hai coba ngobrol jengsalak kita leles hasil mulu dan tak Hai cek salah kita ah hasil muludan karakni lepuh lu tiluk serangkan salakiku dandanan osok dandan e-e-reka pasar kaundangan babak belur pabrik set para rindah kabeh kena banget hejo genek biru araya di dari tiap pojok disemprot numenang nama tukang ojek supir angkot numenang selakin aku bawa-bawa kesang deh ibu kesang deh si teho dijah udah cantik alami tapi dandan lagi ketika ngejemput Rasul pulang dari mana-mana sehingga pintu dibuka Rasul capek pusing hilang kenapa rumahku adalah surga aku buktinya beda dari surga menjemputku hai orang gitu tepak Hai Waalaikumsalam berai pantau dibuka Baiti nari rumahku neraka ku bukti nani nepelet hudang hai salaki balik dimana-mana te dan 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 salaki balik jam lima sore ibu sholat asap dan dan hasil mulu dan anak nan nonton ma ondangan sanu haja madang dan gak jemput bapak ke bandara ma bandara-bandara eh bapak siap di sawah naik pesawat yang nyungsep na galengan na pantau na pantau lu bata tanya li penaeng nyeng shol beres dangdan buka hardeng jendela ningali ke luar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya Allah berkah tasbih yang ku baca sampaikan pahala berkahnya ke suamiku yang di jalan selamatkan di perjalanannya jauhkan dari balahi hasilkan rizki buat bakal ibadah ya Allah solehah ta'wah begitu ya malai nunguana jendela buka hardeng kiu nuluka luar sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu anaknya di dapur gak gua tew 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 darurung jeng reregan nuburung jeng nung edan salakina datang waalaikumsalam warahmatulloh beraih pantau dibuka eksen bapak salaki tering burinya lipen medok salakina bengong subhanallah ya Allah di jalan di pegawian banyak yang cantik ternyata ini yang lebih cantik ya Allah salakina muji di luar nunggu bibir pemajikan berem nyengir cek salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu lipen medok pas nyengir cangkang jengkol nyelap untung siya cangkang nalamun tangkal naripuh sakit tuma daek dang dan alhamdul so kainan masing loba diimah loba istighfar loba macasolawat si menang fadilah kautamanan amin dukati lo terakhir sa du bakal menang syafah di umat gusti di pes syafah di kolongan umat gusti birul waridain umat kami anu te'ren eren ngamulya ken indung jeng bapak tak kaya ancaman nabi al-akuli waridai jalan mana sok nganyari ken hati indung bapak moal menang syafa'an sok senajan rajin sholat pardus sunat dikat tinggalin haji umroh tiap tahun puasa pardus sunat dikat tinggalin tapi di akhirat mual menang syafa'an gara-gara di dunia sering nganyari ken hati indung bapak indung bapak na teri do berat ancap jalan mana nganyari hati indung bapak tak jang anak nanumara rampu indung bapak na reyot imah na candi keramik keramik buru-buru di ayina supaya tengebul tak indung bapak orang istirah di imah imah lain semangat dikirim keramik kemakam ayo gitu budak ayo dok tolol cobalah indung nga goak di jerok kubur ayo butuh keramik kebalah keriru supaya keramik dikirim sok nganyari rumpit buka indung bapak tiayina gara muliake sakuma benghar jadi anak sok harta anak nak kumpul gensa dunia jangmayar jasa indung bapak mual kabayar komo indung kulahina rasulullah ibu diangkat derajat menjadi tiga tingkat hebat rasulullah canaya masa jahiliya aww awah hargaan sederah umar masuk nangis namun ingat masa lalu sok ngaruangan orok aww di ruang kerepes jadi hargaan aww tapi ketika rasulullah lahir diutus maka ibu yang diangkat derajat menjadi tiga tingkat di atas bapak-bapak sakuma gagah lelaki maaf benghar lelaki harta salaki dunia kumpul rekmayar jasa pemajikan mual kabayar mampak tongah hina ke pemajikan tongah murah murah ke pemajikan tongah jilajah ke pemajikan muliakin pemajikan hayang buka pemajikan mulia pak hayang buka pemajikan solehah sarata bapak nujari salakina kudus soleh tihela cicing cicing kade ngeku aing titin cicing tomim lucrama hayang disopanan kubojo pahoyong bapak tihela mere contoh sopan kabojo kenapa khadijah bahasanya mulia rasul manggilnya duluan mulia ya humayuro cakep cantik bunga mawarku kade saya kedap ibu dikitu-kitu teku salaki tah denge pepen jai denge ken komar denge denge ken hari hayang dimuliakan ke pemajikan sembarangan manggil jenong kade pemajikan lebih kasar ngejawab nah enon jebrak astagfirullah atau si jenong si jebrak sabab ibu bu gak jasa terbisa dibayar ku anak terbisa dibayar ku salaki non bu men jenjang menunjuk kehamilan ibu ini darah kotor sabulan sekali bener bu nyeri awak nyeri cangkeng lamun kermen bener selaki ngerasaken yang terima bersih aduh iya men bahasa agama lain men head bahasa nasional men bahasa sundana men di dia udur udur karena seban halangan bahasa premana non bahasa premana si botak jadi merana ini ini milu syriah kos ngerti si ibu atu adil men justru adil ketika ibu men ibadah mahluk yang dilibur ke lah akbar lah akbar lah adan tibra maghrib dosa salat salat punten men puasa ramadhan berang berang di kamar cacam hilang salat ngintip si puasa dosa sorry men men tepercaya tepercaya dele mentak buka salat salat rapuasa ramadhan buru-buru pangmelikin soptek ayo laki dimana masang ngak wawelkin ke nabi wirna hamil tebisa dibayar jasa ke salaki sabara bulan ibu 8 bulan 8 bulan berat di bawah sehingga mau drumband kemana mana kersare pantet tibra ibu bener ke salaki kerek gigiren tibra ibu gede beteng nangpuban siyan majret nangkarakwe curiga siyan ayo naik deh naik naik ke puncak gunung panripu hita ibu-ibu nukatilu ngalahir ke nyawa taruhan nah bener pantes ayah penelitian bahwa manusia yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu buktinan berani menghadapi kematian ibu boga anak lima berat selima kali ibu naruh ke nyawa bapak ngerasakan salah kenapa di luar ibu majeng bidan di kamar ngehojen salah kenapa ngenyotan jinggo baru jalan jalan widi dan lelaki 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 ibu ma taruhan nananya nyawa makanya disebut pemberani sabab berani menghadapi kematian ibu-ibu disebut berani berani sabab anak nukahi jikara korondang ini nangis olabde mana buktina keberanian ibu nuka dua nuka dua ibu berani ngiridit oh di nupang wanian wanian ngah hutang iwati ibu-ibu ulasalah ngal poy hampir puluhan nung 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 ibu gagah pemberani gagah nan berani menghidupkan yang mati gagah bisa ngahirupan upae ngahurung kompor itulah ibu-ibu yang kelima ibu-ibu hebat gagah pemberani mampu melihat dengan tembus pandang mantak kuring sakti pandangannya tembus dimana tembus pandang ahli kokoro bet ayah didi aww gitu asyam mitnah ke aww itu ayah itu ngaku so muliakan indung jeng bapak menang syafa' nakang jeng nabi muhammad mudah-mudahan emang fatnah ampura dekarasa jam 8 naik jam 11 lewat 10 menit 2 jam lewat 10 ibu bapak bapak ngunah ha 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 bujur bujur ya ngar mudah emang perjalanan jauh simgoreng dilancarkan perjalanan sampai cikampek margi enjing ke wilayah Tangerang Pasar Kemis kendai tenanya kenge kebisi hayang nyah ibu pernah ke cikampek pernah bapak dacan kelamon nyasar ke cikampek ke karawang ke pantula ke jawa ngelewatan cikampek simgoreng patokan keluar tol dawan pupuk hujang keluar pupuk hujang cikampek tol lampu merah ke kanan ke kiri kiri ke mall cikampek paling 100 meter di mall cikampek sebelah kanan ayah gang namanya gang keramat paling 100 meter ciking siap ciking tadi saya ngomong kembali itu nanya torek sudah nanti budak tadi budak capetan seorang beda jorang pisang ngomong nanti budak ciking apakah polsek di desa kayak kerem ciking jadi ciking ciking bager kasepnya sing soleh tak budak amin tetap yang bager ilmu siya luhur gemah santren lila ahlak goreng mah hancur eh lain di emperakan mikir santri bahula santri bahula jadi ulama besar sabab santri bahula mah hormat kaguru hormat ulama ngabdi ulama bener soksarajan cik guruna penguruskan sawah akangnya penguruskan kebon akang nurut ngaji jarang tapi kalau tipe santren 10 tahun jadi ulama besar kiai bahula sawah lega santri ungal isuk ma pacul diurus sawah santri bahula kita ingat kagawaan bahula buya bahula buka kebon bahaya kulah kebon diurus santri rek muludan dipasantren cik aja nganti mana jang cik pamer dikebon ama dipelakan kuabdi kagawa muludan gening kabel hati guru singbang faati rukman rido guru kulah nalohoba komo jikaroy teapalin ayah lauk adung serok nadi kobong malolor ini rada curiga ya mantan-mantan serok tapi rido guru tenyari hati ketika guru butuh kutan agak santri teh sebab santri nawar kendiri yang dititah ku guru teras panggung orang ngaliwat yang ditegor ku guru orang ngaliwat ngajak mohon ama pang rapih di dapurnya mohon ama hayang dititah mantak guru rido dimana we mumbara etas santri jarad ulama ilmu nambang faat beda jeng santri jaman ayona nampau guru bijil tijero imah keluar sing grepe guru ayo ayo ak ak siak guru hijin nyalap karena kok koh guru pkgg rewekan dengan tanaga ayah santri awa didinya santri silisadak dikobong cekik itu nyoborkah santri yang dititah kugur kuguru puluhan tahun entema santren kitab numpuk tilu gudang di imah namun goreng akhlak kan jadi guru hati-hati al-adabu faukal ilmi hari adab-adaban ini seluruh ilmu ini dulu di rukusak islam di indonesia ini ahlaknya adabnya ini sudah bunuh, ini mayhan, budak SMP mabok, obat mayhan, batur ini sudah kasihan mayhan jelomba budak ayah gara-gara jauh tidak didikan agama lomba kolot ngantep anak ngajir itu masa bodoh, budak sholat maghrib itu masa bodoh gara-gara diantep ke inung bapak, nanti ngali liar itu budak dimana-mana ini tidak didikan lingkungan itu benar tapi ini kejadian, karena mewek inung bapak naka kantor polisi sama budak nanga bunuh di jalan arah gitu baik kasna eksalilana hirup di dunia bakal balik ke Allah namun bisa disiapkan bakal sok para pemuda bangkit kumpul yang para ulama para kiyah ulah dengan pergaulan untuk mengaruhi ke dunia akhirat ulah lah penting dengan pergaulan yang menguntungkan orang dunia akhirat gara-gara di deketan di deketan dari rejengang jengjal majal masyarakat tak doangkan anak ulang nukir marah santren sing harasil ilmu manfaat sing jarani ulama-ulama soleh sing mampu ngangkat derajat indung bapak na dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal matak jadi santri kudu bangga langsung sana aja diledek dihina jadi santri tapi lamun istiqomah yakin suatu saat Indonesia bakal membutuhkan santri orang itu bakal dibutuhkan ketinggal jelma barah rodong hanya kalah salat tenyo ilmunah yang ngajikuran tenyo ilmunah rekudu tenyo ilmunah datang ke ulama sepung wisda raya kiai sepung wisda raya regmenta ilmu ibadah kasak kita jelma bodoh pasti kasantri-santri no ayuna nungke bakal jadi ulama-ulama Allah sini kubul amin sakit uwe mudah-mudahan emang fatnah hampur hatinya segala kekurangan wakun akhil ilmu betari musamihan wakun liislahil pasah dinasihan wa aslihil pasah dhabita amuliwain badi hatan palatu baddili lamanya kesalahan pang islahkan pang luruskan pang pereskan lamanya beneran sejadi ilmu anu manfaatah dan Allah wa'iyyakum ajma'in Wallahul maafiqillakum wa'amid tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh